Sitaratai emas jilid 2. Busyong adalah seorang laki-laki perkasa yang beratak terbuka dan jujur. Dia menerima semua perhatian dari kakak iparnya ini sebagai tanda keramahan dan keakraban keluarga. Dia sama sekali tidak pernah curiga bahwa dibalik semua kemanisan Kim Lian ini terkandung pamrih yang lebih mendalam dan tidak wajar. Betapapun juga, dia mendapat kenyataan betapa pandang matu kakak iparnya itu kadang-kadang demikian penuh kelembutan dan keanehan, seolah-olah dia merasa betapa seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki dibelai oleh sinar matu itu yang membuatnya selalu menundukan mukanya dengan canggung. Maka, begitu mereka selesai makan, Busyong cepat bangkit dan berpamit dengan halus dan tegas menolak penahanan kakak iparnya yang minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Biarlah lain kali aku datang berkunjung lagi, so-so, katanya. Suami istri itu mengantar Busyong sampai ke depan pintu dan di sini wanita itu berkata lagi dengan suara mengandung penuh harapan. Akan tetapi, adik Busyong, engkau tentu akan tinggal bersama kami, bukan? Engkau tahu apa yang telah kuceritakan tadi, betapa kami menderita oleh ejekan para tetangga karena keadaan kami, dan kalau engkau tinggal bersama kami, tentu kami akan terbebas dari semua ejekan itu. Takkan ada seorang pun berani lagi menghina dan mengejek suamiku, Busyong mengerti. Hatinya memang sudah merasa panas mendengar betapa kakaknya banyak menderita ejekan orang karena keadaan dirinya yang kerdil dan miskin. Baiklah, so-so. Karena so-so dan to aku membutuhkan aku, maka aku akan mengirim barang-barangku dan pindah ke sini, Tentu saja Kim Lian merasa girang bukan main, akan tetapi ia menyembunyikan perasaan itu dan hanya menjura dengan hormat. Kehadiranmu di sini akan memberi kehormatan bagi kami, adikku. Setelah Busyong pindah ke rumah kakaknya, dia memberi beberapa potong uang perak kepada kakaknya untuk membeli kue-kue dan beberapa barang lain dan mengirimkannya kepada para tetangga sebagai tanda persahabatan. Para tetangga merasa girang apalagi mendengar bahwa kini pendekar perkasa Busyong yang namanya amat terkenal sebagai pembunuh harimau itu tinggal di rumah Bu Toa, bahkan ternyata pendekar itu adalah adik kandung Bu Toa. Mereka semua kini menghadapi Bu Toa dengan sikap lain menghormat dan kagum. Kehadiran Busyong, tepat seperti dikatakan oleh Kim Lian, telah mengangkat martabat keluarga itu dalam pandang mata para tetangga. Busyong adalah seorang pendekar yang berwatak polos dan hormat. Dia tidak lupa untuk membelikan kain yang indah untuk kakak iparnya, dan tentu saja Kim Lian menerima hadiah ini sebagai suatu kejutan yang amat mengembirakan hatinya. Kim Lian bersikap penuh kasih sayang terhadap Busyong seperti terhadap adik sendiri yang disayang. Melayani pendekar itu dengan masakan-masakan yang lezat, mengerahkan segala daya upayanya untuk menyenangkan adik iparnya itu. Di pihaknya, Busyong yang jujur tidak pernah berperasangka buruk, berterima kasih sekali kepada kakak iparnya yang demikian baik terhadap dirinya, sama sekali tidak tahu bahwa semua perlakuan yang amat baik dari Kim Lian itu mengandung pamri lain yang lebih mendalam. Hubungan mereka menjadi akrab seperti layaknya seorang adik dan kakak. Beberapa bulan kemudian, musim salju pun tiba. Hawa udara menjadi dingin sekali, membuat orang merasa malas untuk keluar dari dalam rumah yang hangat. Akan tetapi, Bu Toa tidak pernah berhenti keluar rumah setiap pagi untuk menjajakan dagangannya. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Bu Toa sudah menempuh salju sambil memikul dagangannya. Tubuhnya dilindungi jubah tebal yang hangat pemberian adiknya. Malam tadi Bu Siong bertugas di benteng dan siang ini baru akan pulang. Setelah suaminya berangkat, Kim Lian sibuk sendiri. Hari ini aku harus berhasillah mengepal tinju. Dia tidak mungkin dapat bersikap acu lagi terhadap diriku. Kim Lian segera menemui Janda Wang yang tinggal di dekat rumahnya untuk membeli anggur yang baik dan daginglah sendiri membakar arang di tempat perapian dalam kamar Bu Siong. Kemudian ia mempersiapkan masakan yang lezat, kemudian menanti kedatangan adik ipar itu. Akhirnya, lewat tengah hari, muncullah Bu Siong di ambang pintu, menggigil kedinginan dan mengebut-ngebutkan salju dari jubahnya. Kim Lian segera menyambutnya, wajahnya yang cantik itu penuh dengan senyum yang manis. Ketika Bu Siong membuka jubah dan topinya yang basah oleh salju, Kim Lian maju untuk membantunya. Air, jangan repot, so-so, Bu Siong menjegah. Dia mengebutkan jubah dan topinya, lalu menggantungkannya di tembok. Setelah itu seperti biasa, Bu Siong melangkah lebar menuju ke kamarnya. Kim Lian mengikutinya, sepasang matanya bersinar-sinar dengan cerdik. Adik Bu Siong, aku telah menanti kembalimu sejak pagi. Kenapa engkau begitu lama baru pulang? Seorang kawan membujukku untuk makan di rumahnya, akan tetapi aku berhasil menolaknya dan hanya bercakap-cakap. Ah, kiranya begitu. Nah, duduklah dekat perapian biar hangat. Adikku, Bu Siong menjatuhkan diri di atas kursi dekat perapian yang hangat dan menarik napas panjang. Ah, nyaman sekali di sini dia berkata senang dan melepaskan sepatunya, kaos kakinya, kemudian memasukkan kedua kakinya ke dalam sepasang sandal yang hangat. Memang nyaman dan menyenangkan sekali duduk dekat perapian seperti itu setelah tertimpa hujan salju di luar rumah tadi. Si kecil Aying muncul membawa anggur dan masakan, dan dengan gerakan yang manis memikat Kim Lian mengatur semua iu di atas meja. Aying lalu keluar dari kamar itu. Kim Lian mengambil sebuah bangku dan duduk pula di dekat perapian. Adik Bu Siong, minumlah anggur ini katanya setelah menuangkan anggur ke dalam cawan arak. Untuk menghormati kakak iparnya, Bu Siong menerima cawan itu dan minum anggur yang dituangkan noyah Kim Lian sampai dua kali. Dia pun membalas dengan menuangkan anggur ke dalam cawan Kim Lian. Wanita itu lalu mengajak adik iparnya makan minum dan berusaha untuk terus mengisi cawan arak di depan Bu Siong agar tidak sampai kosong. Dan tiba-tiba saja pakaian Kim Lian sudah tidak karuan letaknya. Bagian dadanya terbuka karena ada dua buah kancing lepas sehingga nampak lengkung dadanya. Ikatan rambutnya pun tiba-tiba terlepas sehingga rambut yang hitam panjang dan harum itu terurai di atas pundaknya. Bibirnya yang merah basah itu pun terbuka dan sepatang matanya setengah terkatup, penuh gairah. Adik Bu Siong, ada desas-desus bahwa engkau menyimpan seorang gadis penyanyi di dalam sebuah rumah tak jauh dari benteng. Benarkah itu? Jangan dengarkan desas-desus itu, aku bukan laki-laki macam itu siapa tahu. Jangan-jangan engkau bicara begini dan berpikir lain, hem, tanya saja kepada kakakku. Kakakmu? Apa yang dia ketahui? Dia seperti mimpi dalam hidupnya, seolah-olah dia selalu dalam keadaan setengah mabuk. Apakah dia harus berdagang makanan seperti itu kalau dia memang merota? Minumlah, adik Bu Siong, Kim Lian membujuk adik iparnya untuk meneguk tiga cawan arak lagi bahkan masih terus mengisi cawannya lah sendiri telah minum tiga cawan dan ia pun mulai mabuk, dibakar oleh api nafsu berahi yang bernyala-nyala di dalam tubuhnya. Kata-katanya menjadi semakin bebas dan tidak terkekang lagi. Biarpun dia telah minum banyak arak, Bu Siong masih sembilan persepuluh bagian sadar. Dia tidak terpengaruh oleh arak dan keadaan sosunia dan lebih banyak menundukkan mukanya. Karena guci arak pertama telah kosong, Kim Lian meninggalkan kamar untuk mengisinya lagi lah meninggalkan kamar itu dengan langkah gontai, dengan lenggang yang memikat. Akan tetapi Bu Siong tidak memperhatikannya, bahkan pendekar ini lalu membereskan arang yang membara di dalam perapian. Kim Lian masuk lagi ke kamar dan dengan tangan kanan memegang seguci arak ia meletakkan tangan kiri ke atas pundak Bu Siong. Pendekar ini merasa betapa jari-jari tangan itu menekan pundaknya. Pakaianmu begitu tipis, adik Bu Siong. Apakah engkau tidak merasa dingin? Bu Siong tidak menjawab melainkan melanjutkan pekerjaannya mengorek-ngorek arang dengan alat pengorek. Kim Lian mengambil pengorek itu dari tangannya. Ihaha, agaknya engkau tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat panas, adik yang baik. Biarkan aku yang akan membuat engkau menjadi sepanas perapian itu sendiri. Bu Siong mulai marah bukan main, akan tetapi dia menekan kemarahannya. Agaknya Kim Lian yang sudah mabuk itu tidak menyadari akan. Kemarahan adik iparnya lah menegak arak dari cawannya, meninggalkan setengahnya dan menyodorkan cawan dengan sisa arak yang diminumnya itu kepada Bu Siong. Minumlah ini, adikku yang gagah, minumlah kalau engkau kasihan kepadaku, Bu Siong tak dapat menahan dirinya lagi. Dia mengambil cawan itu dan dengan marah menuangkan isinya ke atas lantai. Dan dengan tangan seperti hendak menolak kakak iparnya, dia berkata dengan sepasang metu berkilat marah. Cukup semua gila-gilaan ini, so-so. Aku adalah seorang jujur yang berdiri dengan tegak di atas kedua kakinya di antara langit dan bumi, dan yang membiarkan lidahnya di dalam mulutnya. Aku bukanlah seekor babi yang tidak tahu akan kesusilaan dan peri kemanusiaan. Hentikan semua tetek bengek ini. Kalau engkau membiarkan dirimu mudah dimabuk nafsu, mataku boleh jadi akan dapat mengenalmu sebagai kakak ipar, akan tetapi kepalan tanganku boleh jadi akan melupakan hal itu dengan muka merah padam. Kim Lian menundukkan mukanya. Kemudian ia memanggil Ayin untuk membersihkan meja. Setelah hal ini dilakukan dan anak itu keluar lagi dari dalam kamar, ia berkata dengan suara lirih. Aku hanya bergurau. Bagaimana aku dapat menduga bahwa engkau akan menanggapinya secara sungguh-sungguh? Betapa kasarnya engkau, adik Bu Siong, lalu meninggalkan kamar itu menuju ke dapur. Peristiwa itu terasa amat menyakitkan hati bagi Kim Lian, akan tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu, hanya menyesali diri sendiri dan nasibnya yang dianggapnya amat buruk. Dan terjadilah perubahan dalam rumah tangganya pada hari itu juga. Ketika pada sore harinya Bu Toa pulang dari menjajakan dagangannya, dia disambut oleh adiknya yang bersikap dingin dan muram. Bahkan Bu Siong lalu pergi meninggalkan rumah itu, tidak peduli akan teriakan kakaknya yang memanggilnya. Tak lama kemudian, dia kembali bersama dua orang prajurit dan memerintahkan mereka untuk mengangkuti barang-barangnya dari rumah kakaknya. Wahai adikku, mengapa engkau tiba-tiba hendak meninggalkan kami? Tanya Bu Toa dengan heran dan penuh kekhawatiran. Tidak perlu ku kemukakan alasannya, kakakku. Biarlah aku pergi dengan aman, agaknya demikianlah yang paling baik. Dan dia pun pergi bersama dua orang anak buahnya yang memanggul barang-barangnya, meninggalkan Bu Toa yang menggeleng-geleng kepala dan menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Maka adiknya bersikap seaneh itu. Kurang lebih setengah bulan kemudian Bu Siong dipanggil menghadap kepala daerah dan dia diberi tugas untuk mengawal barang-barang berharga milik pembesar itu untuk dibawa ke kota raja. Perjalanan itu cukup jauh dan memakan waktu lama, dan karena yang dibawanya adalah barang-barang berharga, maka tentu saja amat berbahaya dan membutuhkan tenaga seorang gagah seperti Bu Siong. Pembesar itu menjanjikan hadiah besar kepada Bu Siong yang tentu saja menerima tugas ini dengan senang hati. Sebelum berangkat, Bu Siong mengunjungi rumah kakaknya, dia tidak mau memasuki rumah itu dan hanya menanti di depan rumah sampai kakaknya pulang dari menjajakan dagangannya. Mereka lalu naik ke loteng dan Bu Siong duduk berhadapan dengan kakaknya dan kakak iparnya. Tau aku dan Soso. Besok aku akan pergi melaksanakan tugas selama dua bulan lebih. Tau aku, engkau adalah orang yang berwatak lemah dan selalu mengalah. Aku khawatir bahwa selama aku pergi, ada orang yang akan mengganggumu. Janganlah membiarkan dirimu terlibat dalam percekcokan, tunggu sampai aku pulang untuk membereskan urusannya. Dan kalau aku menjadi engkau, kakakku, aku tidak akan membawa dagangan terlalu banyak, dan tidak akan berjualan terlalu lama meninggalkan rumah. Juga, kalau engkau pergi, sebaiknya engkau mengunci pintu. Jangan minum-minum dengan teman-temanmu. Namun, perhatikanlah pesanku, to aku. Baiklah, aku akan mengingat pesanmu dan mentah hatinya, kata Bu Toa sambil mengangguk-angguk. Dan engkau so-so, engkau memiliki perasaan yang demikian halus sehingga kiranya tak perlu aku banyak bicara lagi. Engkau melihat sendiri betapa kakakku adalah seorang yang amat lemah dan tergantung kepadamu. Dia jujur dan sederhana, sifat yang sesungguhnya jauh lebih baik dan berharga daripada yang nampak pandai dan gemerlapan. Karena itu so-so, jadikanlah rumah tangga kalian ini menjadi sebuah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Rumah tangga harus mempunyai pagar halaman yang kokoh kuat agar anjing-anjing tidak dapat sembarangan memasukinya. Mendengar ini, wajah Kim Lian menjadi merah sekali dan ia menjadi marahlah menudingkan jari telunjuknya kepada suaminya dan berteriak marah. Engkau laki-laki tolol. Apa saja yang kau telah bicarakan tentang diriku sehingga aku harus menghadapi semua penghinaan ini? Apakah karena aku hanya seorang wanita maka kalian menganggap aku tidak berharga? Aku adalah seorang istri yang setia dan jujur. Coba buktikan untuk menyangkal kesetiaanku kepadamu. Sejak aku menikah denganmu, tidak ada seekor semut pun pernah memasuki tempat tidurku. Maka, apa artinya semua omong kosong dan penghinaan tentang anjing dan pagar halaman ini? Bu Siong, tidak sepantasnya engkau mengeluarkan ucapan yang bukan-bukan, tuduhan-tuduhan yang tak berdasar dan tanpa bukti Bu Siong memandang kepada kakaiparnya dengan wajah berseri. Hatinya gembira melihat Sosonia menjadi marah-marah karena hal itu menunjukkan bahwa Sosonia masih memiliki pendirian dan keangkuhan untuk melakukan hal-hal yang tercelah bagi seorang istri. Eh, jadi engkau merasa bertanggung jawab untuk kedamaian rumah tangga kalian, Sosong. Bagus sekali kalau begitu, asal saja bukan hanya dalam kata-kata kosong belaka. Betapapun juga, ucapanmu itu akan kuingat dan akan menenteramkan hatiku, pada keesokan harinya, Bu Siong berangkat melaksanakan tugasnya yang berat dan berbahaya. Dan kakaknya yang ditinggalkannya itu mulailah menghadapi sikap istrinya yang selalu marah-marah. Akan tetapi Bu Toa tidak melayaninya menahan kesabarannya dan mentaati pesan adiknya. Dia berangkat tidak terlalu pagi dan pulang tidak terlalu sore, kalau dia pergi berjualan, dia menutupkan dan mengunci pintu depan. Tentu saja hal ini membuat Kim Lian menjadi marah sekali. Engkau manusia tolol. Perlu apa menutup daun pintu selagi matahari masih tinggi di angkasa? Para tetangga tentu akan menertawakan kita, seolah-olah kita ketakutan di siang hari, takut melihat setan. Inilah akibat engkau terlalu mendengarkan adikmu yang tidak becus apa-apa akan tetapi bermulut besar itu. Biarlah orang lain menertawakan aku, Bu Toa menjawab. Adikku memang benar. Dengan begini kita terhindar dari hal-hal buruk, Kim Lian hanya dapat bersungut-sungut marah karena merasa betapa langkahnya dibatasi, dan ia merasa semakin tidak senang menjadi istri Bu Toa yang tidak memuaskan hatinya dalam segala hal. Seperti segala sesuatu di dunia ini, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, yang dianggap baik maupun yang dianggap buruk, pasti akan berlalu tanpa kesan, kesan itu sendiri pun akan lewat dan terhapus. Segala sesuatu di dunia ini akan ditelan oleh waktu. Waktu meluncur dengan amat cepatnya kalau tidak diperhatikan, lebih cepat dari anak panah terlepas dari busurnya. Tanpa terasa musim semi telah muncul, menghidupkan semua tumbuh-tumbuhan, menyemarakan dunia dengan mekarnya. Sejuta bunga. Pada suatu pagi musim semi yang amat cerah, Kim Lian pagi-pagi sekali telah mandi dan mengenakan pakaiannya yang paling indah dan baru. Lah menanti sampai Bu Toa, suaminya, berangkat memikul dagangannya. Kemudian ia pun berdiri di bawah tenda yang berada di depan pintu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi seperti dikehendaki oleh nasib biasanya disebabkan oleh soal-soal kecil dan sepele saja. Ketika itu, Kim Lian sedang membereskan bambu gantungan tenda di depan pintu ketika tiba-tiba angin bertiup pada tenda membuat bambu yang dipegangnya itu menyambar ke samping dan tanpa ia sengaja, bambu itu menghantam kepala seorang laki-laki yang sedang berjalan lewat. Untung bahwa benda itu hanya sepotong bambu, namun karena mengenai kepala orang tentu saja Kim Lian merasa terkejut dan juga menyesal dan malu. Kim Lian memperhatikan orang asing yang tertimpa bambunya itu dan ia pun kagum. Seorang pria yang usianya 30 tahun lebih, sikapnya seperti seorang kota. Bentuk tubuhnya yang tegap itu tertutup pakaian yang terbuat dari sutra hijau yang mahal. Kepalanya mengenakan sebuah peci yang dihias anak panah emas yang dipasangi anting-anting yang mengeluarkan gemerincing lirih kalau dia bergerak. Di pinggangnya terdapat sebuah sabuk emas dengan hiasan kemala. Kakinya memakai kas kaki yang terbuat dari kapas, amat bersih, dengan sepatu mahal pula. Tangannya memegang sebuah kipas buatan secuhan yang gagangnya dihias emas pula. Pendeknya, seorang pria yang ganteng dan tampan seperti tokoh dongeng changsong, atau panan. Seorang pria yang akan mampu menjatuhkan hati wanita yang manapun juga. Ketika pria itu merasa betapa bambu tenda itu menyerempet kepalanya, dia berhenti melangkah dan siap untuk marah. Akan tetapi ketika dia membalik ke kanan dan memandang, seketika napasnya memburu dan jantungnya berdebar karena dia telah berhadapan dengan seorang wanita muda yang luar biasa cantik menggairahkan. Rambut yang hitam gemuk itu digelung di atas kepalanya. Lingkaran-lingkaran anak rambut yang hitam mengkilat itu kontras sekali dengan kulit pelipisnya yang putih mulus. Alisnya yang hitam kecil dan panjang melengkung seperti bulan tanggal 1 melindungi sepasang metu yang agak lebar namun sipit pada kedua ujungnya dan memiliki sinar metu yang tajam bening. Sepasang bibirnya merah basah yang bentuknya seperti gendawa terpentang, mudah bergerak-gerak menggairahkan, hidungnya kecil mancung, Sepasang pipinya lembut kemerahan seperti buah tomat masak, bentuk tubuhnya ramping dan lemah lembut seperti tangkai bunga yang indah semerbak mengharum. Jari-jari tangannya kecil meruncing, halus seperti kemala terukir. Tubuh itu amat menggairahkan, seperti tangkai bunga yang sedang mekarnya, kulitnya putih mulus, penuh lekuk lengkung yang sempurna, dada yang membusung itu, kaki yang kecil mungil. Ah, seorang wanita muda tanpa cacacela. Pemandangan yang amat menggairahkan di depannya itu seketika mengusir kemarahan pria itu, mengubah wajah yang tadinya cemberut itu menjadi senyum ramah, seolah-olah awan tipis tersapu angin dan memperlihatkan kembali bulan yang purnama. Kim Lian menjadi salah tingkah. Wanita ini pun terpesona akan ketampanan pria yang berada di depannya. Dengan gugup ia pun mengangkat kedua tangan ke depan dada, membungkuk dengan lemah gemulai ketika memberi hormat dan berkata dengan suara lirih merdu, suaranya basah menggairahkan. Tiupan angin menyebabkan pegangan saya kurang kuat dan bambu itu tanpa saya sengaja telah mengenai Kongcu, cuan muda. Harap Kongcu sudi memaafkan saya, pria itu membetulkan letak pecinya dan menjura sangat dalam untuk membalas penghormatan itu. Ah, tidak mengapa, Nona. Harap Nona tenang saja, Ibu Wang. Janda sebelah yang membuka kedai teh, kebetulan berada di luar dan menyaksikan semua peristiwa itu walaupun kini melangkah maju sambil menyeringai. Kongcu menerima pukulan keras selagi lewat, ya? Airh, semua itu kesalahanku kata pria itu sambil tersenyum ramah. Harap saja Nona ini suka memaafkan aku. Ah, Kongcu Kim Lian berseru. Tidak selayaknya kalau Kongcu yang minta maaf. Nona yang baik, kau maafkanlah aku kembali. Pilih pria itu berkata, suaranya terdengar lantang dan merdu merayu, sinar matanya penuh dengan gairah yang berkobar. Pandang matanya seolah-olah melekat pada wajah cantik manis dan tubuh yang indah itu. Kemudian, dia pun menjura dan pergi, akan tetapi ketika melangkah pergi, berulang kali dia menengok sambil menggerakan kipasnya, langkahnya penuh gaya. Kemunculan pria yang tampan dengan pakaiannya yang indah dan serba mahal, juga sikapnya yang menarik dengan kata-katanya yang penuh kesopanan, mendatangkan kesan mendalam di hati Kim Lian. Tentu dia tertarik kepadaku, pikirnya dengan jantung berdebar, kalau tidak demikian, mengapa ketika dia pergi berulang kali dia menoleh kepadaku? Air, kalau saja ia tahu siapa nama pria itu dan di mana rumahnya, lah memandang terus mengikuti pria itu sampai dia menghilang di tikungan jalan. Baru setelah pria itu tidak nampak lagi, ia menutupkan daun pintu dan masuk ke dalam rumahnya. Dapatkah penbaca menduga siapa adanya pria ganteng yang menarik perhatian Kim Lian itu? Dia bukan lain adalah pemimpin kelompok pria yang memiliki kesukaan mengejar wanita-wanita cantik. Dia adalah pemilik toko rempah-rempah dan obat yang besar, yaitu si hartawan muda Simon. Baru saja istrinya yang ketiga atau selirnya yang kedua, Cho Atiu, telah meninggal dunia karena sakit. Selama selir itu sakit berat, Simon menjaganya di dalam kamar sampai wanita itu meninggal dunia. Dia merasa berduka karena dia menyayang Cho Atiu, dan baru hari inilah dia keluar dari rumah untuk menghibur hatinya yang masih dilanda duka. Dia berniat mengunjungi Ying Po Kui, sahabatnya yang tentu akan dapat menghiburnya, dan dalam perjalanan inilah dia mengalami peristiwa yang membuat hatinya terguncang penuh pesona. Peristiwa yang baru saja dialaminya itu membuat dia bingung, dan dia tidak jadi mengunjungi Ying, melainkan pulang ke rumah dan begitu tiba di rumah, dia lalu memasuki kamarnya dan melamun. Betapa cantik wanita itu! Ah, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tiba-tiba dia bangkit berdiri dan wajahnya berseri. Ah, tentu saja. Ibu Wang, janda pemilik kedai teh di sebelah rumah si cantik itu, tentu dapat menjadi perantara begitu timbul gagasan ini, si men tidak menanti sampai makin siang, dan cepat dia keluar lagi dari rumahnya, mengunjungi kedai teh milik janda Wang. Tentu saja janda tua itu menyambutnya dengan wajah berseri. Hai, Bibi Wang, kesinilah. Ada hal yang harus, ku tanyakan kepadamu. Nona cantik di sebelah rumah ini, siapakah ia itu? Uh, tidak tahukah Kong Chula adalah adik pangeran neraka, puteri dari General Lima Jalanan Haus. Jangan main-main kau. Bicaralah yang benar. Siapa ia? Aha, Kong Chula ingin tahu benar. Baiklah, ia adalah istri dari pedagang kue, si butoah, apa? Si cebol yang suka menggonggong itu, si kerdil yang buruk? Benar si men tertawa bergelak. Akan tetapi dia lalu berseru penuh penasaran. Sungguh penasaran sekali daging domba yang lunak segar itu terjatuh ke dalam rahang seekor anjing kotor. Yah, begitulah selalu, nenek itu menarik napas ranjang. Orang terburuk menunggang kuda terbaik dan tidur dengan wanita paling cantik. Kakek di bulan bertanggung jawab atas perjodohan yang tidak serasi ini, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketika Jan Dawang membuka kedainya, lah melihat si men sudah berjalan hilir mudik di atas jalan raya di depan kedai. Hem, dia sangat bernafsu. Ah, sekali ini si hartawan raya terjatuh ke tanganku. Dia harus membayar sebanyaknya kalau mau bersenang-senang demikian nenek itu berpikir sambil menyeringai dan mengepal tinju dalam batin. Nenek ini tidak peduli akan tata susila. Ia bukan hanya membuka kedai teh, akan tetapi juga terkenal sebagai seorang perantara dan comblang, juga seorang dukun pijat dan dukun beranak, bahkan kadang-kadang ia suka menerima dan membeli barang-barang curian. Hai, selamat pagi, Kongcu. Agaknya ada keperluan penting sekali maka Kongcu pagi-pagi sudah berada di sini, lah menyapa dan menyalam dengan suara gembira. Dengar baik-baik, Bibi Wong. Kalau engkau dapat menduga apa yang mendorongku datang ke sini, engkau akan kuberi hadiah. Aha, tidak sukar, cuan muda. Kongcu menjadi gelisah dan tersah karena Kongcu tidak mampu melupakan seseorang yang tinggal di sebelah rumah ini. Bukankah demikian? Kau memang pandai sekali, Bibi Wong. Semenjak melihatnya kemarin, aku tak nyenyak tidur, tak enak makan, hatiku gelisah selalu, penuh kerinduan. Semangatku rasanya lumpuh. Bibi Wong yang baik, dapatkah engkau memberi nasihat bagaimana baiknya? Airh, Kongcu. Semenjak muda aku menjadi janda dan kalau aku tidak membanting tulang bekerja keras, siapa ayar memberi makan padaku dan anakku? Dan berapa pulau hasil menjual teh seperti ini? Segala macam pekerjaanku lakukan untuk dapat mencari sesuap nasi, Kongcu. Bantulah aku agar dapat mengadakan pertemuan dengan si cantik itu. Kalau engkau berhasil, jangan khawatir, aku akan memberi hadiah 10 cilt perak. Cukup untuk membeli sebuah peti mati yang bagus untukmu pada zaman itu, orang-orang yang sudah lanjut usianya akan merasa bangga dan terjamin kalau sudah mempunyai sebuah peti mati sehingga kalau dia mati sewaktu-waktu, tidak akan terlantar lagi. Kebiasaan yang lucu dan mengerikan, memang. Ha, Kongcu mudah saja ku permainkan. Saya hanya bergurau, Kongcu, dan tentu saja saya mau membantu Kongcu, tanpa mengharapkan uang 10 cilt perak. Biarpun sudah tua, saya masih sanggup mencari uang yang lebih dari jumlah itu. Dengan kata demikian, nenek itu telah menaikkan harganya. Bibi Wong yang baik, 10 cilt itu hanya permulaan saja dan aku mau mengeluarkan uang lebih banyak lagi kalau kelak hasilnya cukup menyenangkan. Kongcu, dalam urusan cinta tidaklah semudah itu. Apalagi cinta curian, untuk itu diperlukan 6 syarat, wajah tampan, banyak uang, tubuh muda, banyak waktu, sikap lemah lembut, dan akhirnya yang terpenting, tubuh kuat dan berpengalaman untuk memuaskan hati seorang wanita muda yang cantik jelita. Terus terang saja, Bibi Wong, 6 syarat itu kumiliki semua. Lihat wajahku, memang tidak setampan-panaan, tokoh dongeng, akan tetapi, hem, tidak buruk. Kedua, uangku cukup banyak sampai berlimpah. Aku masih muda dan hatiku lebih muda lagi. Aku pun mempunyai banyak waktu luang karena usahaku sudah ada yang mengurus. Dan tentang lemah lembut dan kesabaran, ah, biar seorang wanita memukul aku 400 kali, belum tentu aku akan mengepal tinju. Dan syarat ke-6 itu, aku telah berpengalaman sejak berusia muda sekali dan aku mengenal semua rahasia kaum wanita sehingga engkau tak usah khawatir, Bibi Wong. Kalau begitu semua beres, akan tetapi masih ada sesuatu yang sukar, dan kadang-kadang sesuatu ini merusak semua rencana. Apakah itu? Jangan marah kalau saya bicara secara terus terang, Kongcu, akan tetapi hubungan cinta ini dapat rusak kalau orang tidak memperhatikannya, yaitu masalah biaya. Saya mendengar bahwa Kongcu adalah seorang yang selalu memperhitungkan pengeluaran uangnya, sebagai seorang pedagang yang baik. Akan tetapi, dalam hal ini, tak mungkin berbuat seperti orang dagang dengan berusaha menekan biaya sekecil mungkin. Hem, jangan khawatir, Bibi. Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Bagus kalau begitu. Saya mempunyai rencana yang baik sekali untuk mempertemukan Kongcu dengan si cantik manis itu. Begitukah? Lekas katakan bagaimana rencana itu kata si mengirang. Pertama-tama Kongcu harus pulang dengan tenang, dan tiga atau enam bulan kemudian kembali ke sini untuk membicarakan lagi urusan ini, nenek itu menggoda. Gila! Ini penyiksaan namanya. Ingat hadiah yang akan kuberikan padamu, Bibi Wang. Haha, sabarlah, Kongcu. Memang benar bahwa nona Pang Kim Lian adalah keturunan orang biasa saja. Ayahnya, kakek Pang, hanya seorang penjahit kecil di luar gerbang selatan, akan tetapi ia cerdik dan terpelajarlah dapat bernyanyi dan bermain sitar, bermain dadu dan caturlah. Pandai pula membaca sajak, dan pandai dalam segala pekerjaan rumah tanggalah mempelajari nyanyian dan permainan musik di rumah keluarga Tio Wang Wei yang kaya raya. Dialah yang menghadiahkan si cantik itu kepada si cebol buto ala hanya sendirian di rumah, bersama anak dirinya dan saya sering menemani nyala sering bertanya nasihat kepada saya dan hubungan kami akrab sekali. Baik sekali kalau begitu, Bibi Wang, kata si men ketika wanita tua itu menghentikan kata-katanya, untuk mendesak agar nenek itu melanjutkan ceritanya tentang wanita yang membuatnya tergila-gila itu. Sekarang rencanaku begini, Kongcu. Pertama-tama, belilah dua gulung kain sutera, biru dan putih, juga segulung sutera putih yang halus, juga sepuluh tali kain kapas yang baik. Kirimkan semua itu kepada saya. Saya akan mengunjunginya kemudian, berpura-pura menanyakan tanggal dan hari baik untuk menjahitkan pakaian kepada tukang jahit. Jika ia tidak menawarkan pekerjaan menjahit itu untuk dikerjakan sendiri, berarti rencana kita gagal. Namun jika ia mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menjahitkan kebutuhan saya, berarti rencana kita berhasil sepersepuluh bagian. Jika kemudian, atas pujukan saya, ia mau datang ke sini untuk melakukan pekerjaan itu, berarti dua persepuluh bagian rencana kita berhasil. Saya lalu akan mempersiapkan arak dan makanan dan minta kepadanya untuk makan di sini. Kalau ia menolak, berarti rencana kita gagal. Kalau ia mau, berarti tiga sepersepuluh bagian rencana kita berhasil. Simon mendengarkan Samlil mengangguk-angguk dan menggosok-gosok kedua telapak tangannya, membayangkan betapa rencana itu akan berhasil setapak demi setapak dan diam-diam-diam mengagumi kecerdika nenek ini. Untuk sementara Kongcu jangan datang ke sini sampai kunjungannya yang ketiga. Kongcu datanglah lewat tengah hari, mengenakan pakaian terindah, dan ketika datang Kongcu batuk-batuklah di luar. Kemudian saya keluar dan katakan bahwa sudah lama Kongcu tidak datang berkunjung dan ingin menikmati minum semangkuk teh. Saya lalu akan minta Kongcu masuk. Jika Nona Kim Lian bangkit dan pergi ketika Kongcu masuk dan saya tidak dapat menahannya, berarti rencana kita gagal. Kalau ia mau tinggal, rencana kita berhasil 4 persepuluh bagian, kemudian saya akan memperkenalkan Kongcu sebagai pemberi sutra-sutra itu dan menceritakan kepadanya tentang semua kebaikan dan keroyalan Kongcu. Di pihak Kongcu, Kongcu harus memuji kepandayan dan keterampilannya. Kalau ia menjadi canggung dan tidak berani menjawab, gagalah rencana kita. Kalau ia menjawab, setengah bagian rencana kita berhasil baik. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Bibi Wong, kata Simon sebagai seorang murid yang patuh. Saya lalu akan membujuk agar pertemuan yang kebetulan antara dua orang yang telah berbuat baik terhadap saya, Kongcu yang memberi kain dan ia yang menjahitkan, dihormati dengan suguhan arak. Dan Kongcu agar cepat mengeluarkan ang dan menyuruh saya membeli arak. Kalau ia menolak saja tinggal sendirian bersama Kongcu, berarti rencana kita gagal. Kalau ia tinggal duduk, berarti 6 persepuluh bagian berhasil. Saya akan membawa uang itu dan pergi membeli arak, dan minta kepadanya untuk menemani Kongcu. Kalau ia menolak dan memaksa diri untuk pergi, berarti gagalah rencana kita. Kalau ia mau, 7 persepuluh bagian rencana kita berhasil baik. Saya akan kembali membawa arak, mengeluarkan hidangan dan arak, dan minta kepadanya untuk menemani kita minum arak. Kalau ia menolak minum semeja dengan Kongcu berarti rencana kita gagal sama sekali. Kalau ia hanya pura-pura berkeberatan namun tidak beranjak dari bangkunya, kita berhasil 8 persepuluh bagian. Kembali nenek itu berhenti dan si men sudah berkeringat walaupun hawa cukup sejuk. Membayangkan semua keberhasilan itu membuat dia bernafsu sekali dan dia ingin mendengar kelanjutan rencana itu. Lalu bagaimana, bibi wang? Lanjutkanlah nenek itu pura-pura mengerutkan alisnya dan berpikir. Kita bertiga lalu minum beberapa cawan. Kalau bicaranya mulai lepas dan sikapnya mulai lunak, saya akan mengatakan bahwa araknya habis dan Kongcu memberi uang lagi kepada saya. Saya akan meninggalkan kalian untuk membeli arak lagi. Setelah keluar, saya akan mengunci pintu depan. Kalau ia ketakutan dan memaksa diri hendak pergi, gagalah rencana kita. Kalau ia membiarkan saja saya mengunci pintu, rencana kita berhasil 9 persepuluh bagian. Lalu bagaimana, lalu bagaimana baiknya, bibi wang? Si men mendesak. Masih ada sepersepuluh bagian lagi yang harus dimenangkan, dan berhasil tidaknya bagian terakhir ini, tergantung dari kemampuan Kongcu sendiri. Setelah pergi, Kongcu harus menghujaninya dengan pujian dan kata-kata yang muluk-muluk dan manis, dan jangan takut mempergunakan belayan. Karilah akal. Misalnya, jatuhkan sumpit Kongcu dari meja tanpa disengaja nampaknya, dan ketika mencari sumpit belailah kakinya. Jika ia marah-marah dan memaki-maki, saya akan masuk dan membantu Kongcu agar tidak mendapatkan malu. Tentu saja kalau hal itu terjadi, berarti gagalah semua rencana kita. Maka, Kongcu harus pandai membawa diri. Aku pasti berhasil si men mengepal tinju, merasa yakin akan kepandainya merayu wanita. Kalau sudah berhasil, apakah Kongcu akan ingat kepada saya? Tentu saja. Engkau telah merencanakan dengan bagus sekali, Bibi Wong, dan kalau sudah berhasil, aku akan memberi hadiah yang cukup banyak. Akan tetapi, kapankah rencana ini akan dilaksanakan? Sekarang juga, Kongcu. Si Kerdil sedang pergi berjualan, saya akan menemui Nona Kim Lian untuk membicarakan urusan memilih hari baik untuk menjahitkan. Kongcu cepatlah kirim semua keperluan itu sekarang juga, dan hasilnya akan dapat saya beritahukan Kongcu malam ini. Bagus, akan segera kukirimkan kain sutra itu. Si menelalu cepat meninggalkan kedai Bibi Wong untuk melaksanakan rencana itu. Setelah membeli semua keperluan yang dipesan Bibi Wong, dia lalu mengutus Xiao Tai, pelayannya, untuk mengirimkannya kepada Bibi Wong. Janda Wong mengunjungi Kim Lian melalui pintu belakang. Kim Lian menyambutnya dengan ramah karena sudah biasa janda tua ini menemaninya bercakap-cakap dan nenek ini biasanya membawa kabar-kabar yang menegangkan dan mengembirakan untuk didengar. Airh, sudah lama Nona tidak pernah mengunjungi tempatku yang buruk, kata janda Wong lah memang biasa menyebut Nona kepada Kim Lian, seolah-olah menganggap Kim Lian masih seorang gadis saja, dan agaknya sebutan ini malah menyenangkan hati Kim Lian karena seperti membuat ia lupa bahwa ia telah menjadi istri seorang laki-laki seperti Bu Toa. Akhir-akhir ini aku malas untuk meninggalkan rumah, Bibi Wong. Apakah Nona mempunyai penanggalan di dalam rumah? Saya ingin memilih tanggal dan hari baik untuk pergi ke tukang jahit. Bibi hendak menjahitkan apakah? Ayah, nenek tua ini bernasib buruk, makin lama makin tua dan harus memikirkan kematianku, sedangkan puteraku tidak berada di rumah. Di manakah anakmu itu, Bibi Wong? Dia pergi mengikuti seorang pedagang keliling pergi ke daerah-daerah asing. Dia tidak pernah menyurat dan setiap hari aku menjadi semakin gelisah memikirkannya. Berapakah usianya, Bibi 17 tahun? Kenapa tidak dicarikan istri saja? Dengan demikian akan ada seseorang yang membantumu dengan pekerjaan rumah. Betul juga. Akan tetapi tanpa ada yang membantu rumah, aku tidak sempat pergi mencari seorang calon mantu. Akan tetapi kalau dia pulang, aku akan bicara tentang hal ini dengannya. Akhir-akhir ini aku menderita sesak nafas dan batuk-batuk. Seluruh tubuhku sakit-sakit. Aku harus memikirkan pakaian kematianku. Kebetulan sekali seorang hartawan yang baik hati, yang seringkali menolongku karena aku suka bekerja sebagai perawat orang sakit di rumahnya, atau mencarikan pelayan atau selir untuknya, hartawan yang dermawan ini telah menghadiahkan sutra-sutra yang cukup bagus untuk menjadi bahan pakaian kematianku. Bahan-bahan itu telah kusimpan lebih dari setahun di dalam amariku. Akan tetapi belum juga kubuatkan pakaian, sekarang, melihat keadaan kesehatanku, aku tidak boleh menundanya. Akan tetapi, tukang jahit langgananku itu menolak, mengatakan, dia memiliki pekerjaan bertumpuk dan tidak sempat mengerjakan pakaianku. Airh, agaknya si tua bangka ini masih harus bersusah payah sendiri, dan mataku sudah kurang awas untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Ah nasibku yang buruk, Kim Lian tersenyum. Bibi yang baik, kalau saja engkau tidak kecewa melihat hasil pekerjaanku, aku suka sekali membantumu. Aku akan menjahitkan pakaianmu dalam beberapa hari ini. Airh, kalau saja nona sudi. Dengan mengenakan pakaian kematian hasil jahitanmu, wah, aku akan dapat mati dengan metu, tertutup. Aku sudah mendengarkan kepandayanmu menjahit, nona Kim Lian. Jangan terlalu memuji, Bibi, aku suka membantu, karena aku pun tidak memiliki pekerjaan yang merepotkan. Nah, bawalah penanggalan ini dan pilih hari mujur untuk memulai jahitan itu. Akan tetapi, nona yang baik, perlukah aku pergi mencari seseorang untuk membacakan penanggalan dan memilihkan hari baik, kalau nona sendiri adalah seorang yang terpelajar dan pandai membaca dan memilih hari baik untukku? Aku sudah lama lupakan semua yang ku ketahui, Bibi. Airh, alasan saja, siapa mau percaya. Tolonglah, pilihkan hari baik untukku, nenek itu mengembalikan penanggalan kepada Kim Lian. Kim Lian tidak berpura-pura lagi dan membaca. Esok hari dan lusa merupakan hari gelap. Akan tetapi keesokan harinya lagi adalah hari yang mujur, janda Wang dengan tak sabar mengambil penanggalah itu dan memasangnya lagi di atas dinding. Kenapa susah-susah amat memilih hari baik untuk itu? Kenyataan bahwa nona mau membantuku menjahit sudah merupakan suatu kemujuran besar bagiku. Kalau Bibi berpendapat begitu, sebetulnya kalau menjahit pakaian kematian, hari yang gelap malah lebih tepat, kata Kim Lian. Asal saja nona membantuku, hari apapun, jadilah, baik atau buruk? Kalau begitu, apakah besok pagi aku boleh mengharapkan kunjungan nona ke gebuku? Airh, kenapa? Tidakkah lebih baik kalau Bibi yang datang kesini? Aku akan senang sekali melihat nona menjahit di sini, akan tetapi aku tidak mungkin dapat meninggalkan rumah karena tidak ada siapa-siapa lagi di rumah. Aku sungguh mengharapkan nona akan sudi datang ke rumahku saja untuk mengerjakan jahitan itu, lah membujuk. Benar juga. Baiklah, Bibi Wong. Besok sehabis makan pagi, aku akan datang ke rumahmu, bukan main girangnya hati janda Wong ketika ia berpamit dan meninggalkan rumah Kim Lian sambil membungkuk-bungkuk mengaturkan terima kasih. Awal rencananya berhasil dengan baik sekali dan malam itu juga ia mengirim berita kepada si men bahwa rencananya berhasil dan pada hari ketiga, pria itu diharapkan datang berkunjung seperti yang telah direncanakan. Kim Lian memenuhi janjinya kepada Bibi Wong. Pada keesokan harinya setelah suaminya berangkat berjualan, ia mengunjungi rumah janda Wong melalui pintu belakang. Nenek itu menyambutnya dengan semangkuk air teh yang kental dan panas. Kim Lian lalu mulai bekerja, mengukur dan memotong kain sutra itu dengan hati-hati, menggunakan jari-jari tangannya yang lemtik dan kecil mungil. Bibi Wong mengamati pekerjaannya dan memujinya tiada hentinya. Kim Lian bekerja dengan tekun dan hati-hati, tidak tergesa-gesa karena ia hendak membuat pakaian kematian itu serapi mungkin. Pada siang harinya, janda Wong mengajak Kim Lian makan siang, dan wanita muda yang cantik itu bekerja sampai hari menjadi sore. Ketika ia kembali ke rumah, kebetulan Bu Toa juga baru tiba. Dia melihat istrinya baru masuk rumah dan segera bertanya, Dari mana saja engkau? Dari rumah Bibi Wong la minta tolong kepadaku untuk menjahitkan pakaian kematiannya dan ia mengajakku makan siang di rumahnya. Eh, sebaiknya engkau tidak makan siang di sana. Kita selalu menerima kebaikan darinya. Makanan itu memang tidak ada artinya akan tetapi lebih baik kau pulang makan di rumah sehingga tidak mendatangkan beban baginya. Kalau sudah begitu, sebaiknya kalau engkau pergi lagi besok kepadanya, engkau membawa sedikit uang dan memberikan kepadanya agar perhitungan menjadi lunas. Tetangga lebih penting daripada keluarga yang jauh. Kita harus menjaga agar jangan menyusahkan tetangga. Kalau ia menolak pemberianmu, lebih baik engkau melakukan penjahitan itu di rumah saja, Kim Lian mendengarkan tanpa membantah. Pada keesokan harinya, ketika ia bekerja menjahit di rumah Janda Wong dan menjelang siang, ia mengeluarkan 300 uang tembaga dan menyerahkannya kepada Janda Wong. Inilah, Bibi Wong, untuk beli makanan dan minuman. Hei, apa artinya ini Janda Wong berseru heran? Aku minta bantuanmu, dan engkau malah memberi uang kepadaku untuk makanan. Apakah barangkali makanan yang kuhidangkan tidak mencocoki seleramu, Nona? Bukan begitu, Bibi. Suamiku yang bodoh yang menghendakinya. Jika engkau tidak mau menerima uang ini, aku harus menyelesaikan pekerjaan jahitan ini di rumah. Ah, suamimu yang terhormat itu sungguh sungkan sekali, Nona. Baiklah kalau memang Nona menghendaki, aku menerima pemberianmu ini, kata Nenek itu cepat-cepat karena ia melihat bahaya dalam rencana nyala menambahkan beberapa uang kecil lagi dari kantungnya sendiri lalu membeli arak yang baik dan masakan-masakan yang lezat untuk makan siang mereka. Menjelang sore, Kim Lian meninggalkan rumah itu, diiringkan ucapan terima kasih berulang kali oleh Nenek Wong. Pada hari ketiga, ketika Kim Lian sedang menjahit dan Janda Wong duduk menemaninya, tiba-tiba terdengar orang batuk-batuk di luar, kemudian disusul suara yang nyaring. Hai, Bibi Wong. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Bibi yang baik Janda Wong memicinkan matanya dan mengangkat muka memandang ke arah luar. Siapakah yang berada di luar? Aku, Bibi, aku Semen. Ah, kiranya si Kongcu, cuan muda si, yang datang. Silakan masuk Kongcu, silakan masuk munculah Semen yang mengenakan pakaian indah dan baru, menggerakkan kipasnya buatan secuhan yang indah, wajahnya berseri dan tampan, sekali. Setelah Semen masuk, ia segera melihat Kim Lian yang sedang menjahit. Kim Lian juga mengangkat muka memandang dan wajahnya yang cantik itu segera menunduk, warna kemerahan menjajar ke atas sepasang pipinya yang sudah merah. Nona Kim Lian, perkenankan aku memperkenalkan pemberi kain sutra bahan pakaian yang kau jahit ini, cuan muda Semen, Semen terpesona dan tak mampu mengalihkan pandang matanya dari wajah yang jelita itu, yang menunduk di atas tumpukan kain yang sedang dijahitnya, rambutnya yang hitam panjang itu terurai dari sanggulnya, manis sekali. Kim Lian hanya menundukkan mukanya dan sikapnya ini menambah daya tariknya, ini membuat Semen beberapa kali menelan luda sebelum dapat mengeluarkan suara. Terimalah hormat saya, Nona, katanya dengan suara agak gemetar. Mendengar ini, dan ketika mangerling dia melihat pria itu menjura dengan hormatnya, Kim Lian terpaksa mengesampingkan jahitannya, dan membalas penghormatan itu. Semoga Kong Chu berbahagia. Kong Chu yang baik, ketahuilah, sampai sekarang saya belum juga mendapat kesempatan untuk mengerjakan kain, yang Kong Chu berikan kepada saya setahun yang lalu. Dan sekarang, berkat bantuan jari-jari tangan yang demikian ahli dari Nona Pang Kim Lian, bahkan pakaian itu baru dapat dijahit. Dan betapa indah dan rapinya jahitan-jahitannya Kong Chu, mengagumkan sekali. Sukar dipercaya kalau tidak melihat sendiri. Coba mendekatlah, dan lihat sendiri, betapa rapi dan indahnya jahitan ini Semen melangkah maju mendekat. Ah, bukan main. Seperti hasil pekerjaan para Dewi saja serunya penuh kagum. Ah, jangan Kong Chu terlalu memuji, kata Kim Lian sambil tersenyum dan kepalanya makin menunduk. Walaupun mulutnya berkata demikian, namun jantungnya berdebar saking girang dan bangganya menerima pujian itu. Bolehkah aku tahu dari keluarga manakah Nona ini tanya Semen sambil menoleh kepada Jan Dawang, pura-pura tidak tahu. Coba silakan menerka kalau Kong Chu bisa, kata Jan Dawang, sedangkan Kim Lian makin menundukkan mukanya. Saya tidak mampu menerka. Kalau begitu biarlah saya beritahukan Kong Chu. Akan tetapi, silakan duduk dulu, si Kong Chu. Jan Dawang menarik kursi yang tepat berhadapan dengan Kim Lian. Ingatkah Kong Chu, tempoh hari ketika Kong Chu melewati depan sebuah rumah, Kong Chu menerima hantaman sebatang bambu penyangga tenda. Oh, peristiwa itu? Ya, aku ingat dan ingin ku ketahui rumah siapakah itu. Kim Lian menjadi malu sekali dan ia berkata dengan suara lirih. Saya harap Kong Chu tidak lagi marah karena kecerobohan saya itu. Apa? Apa yang Nona maksudkan? Saya tidak mengerti. Ah, Kong Chu iya inilah orangnya yang memukul kepala Kong Chu dengan bambu itu. Ia adalah istri dari tetangga saya yang bernama Buto A, kata Jan Dawang. Ah, kiranya Nona sendiri kah orangnya. Maaf, saya bersikap kurang hormat, kata Si Men sambil menjura lagi. Jan Dawang menoleh kepada Kim Lian. Apakah Nona tidak mengenal Tuan Muda ini? Tidak. Dia adalah yang terhormat Tuan Muda Si Men, seorang di antara mereka yang paling kaya di daerah ini. Dia mendapat kehormatan untuk menjadi sahabat pribadi yang mulia kepala daerah ini, dan kekayaannya tak dapat dihitung lagi sakin banyaknya. Toko obat yang besar di dekat benteng itu adalah miliknya, dan di dalam gudang berasnya bertumpuk beras sampai membusuk sakin banyaknya dan tidak termakan. Segala sesuatu yang kuning dalam rumahnya adalah emas, segala yang putih perak, segala yang bundar mutiara, dan segala yang berkilau adalah berlian, dan di sana terdapat pula tanduk badak gading gajah yang serba mahal. Istrinya yang pertama adalah puteri dari keluarga Wu, komandan yang telah pensiun dari kota, lah amat pandai dan bijaksana, hal ini saya ketahui benar karena sayalah yang mengatur pernikahannya. Akan tetapi, si Kongcu, kenapa sedemikian lamanya Kongcu tidak pernah datang menjenguk saya? Pertunangan putriku membuat aku sibuk selama beberapa hari ini, kata Simen yang kemudian menceritakan tentang keadaan keluarganya kepada Janda Wang. Dalam percakapan mereka ini, Janda Wang berusaha keras untuk menonjolkan segala kekayaan dan kebaikan Simen.